Halo semua, disini dengan Kyle di Pupuas Center Alam Sutera. Sekarang aku mau memberitahu tentang persiapan penting saat masuk kerja. Kalian ada yang lulus kuliah mau cari kerja, tapi bukan hanya kuliah. Yang lain juga langsung cari kerja tanpa kuliah. Jadi, aku mau mengingatkan etika dan peraturan saat mencari kerja. Mulai pikiran yang kuat dan positif. Hindari pikiran negatif. Jangan sampai terlalu memikirkan kritikan orang lain. Buatlah kritikan tersebut sebagai motivasi sendiri. Kenali diri sepenuhnya, apa kelebihan dan kelemahan kita. Kita mengetahui kekurangan diri yang harus diperbaiki. Supaya kita siap untuk bekerja. Setelah mengetahui kesalahan dan kekurangan, saatnya melihat kelebihan atau kemampuanmu. Kau bisa merasa lebih percaya diri dan dipercayai orang sekitarmu. Walaupun ini sulit, kita tetap harus menguasai emosi agar masalah tidak menjadi lebih buruk. Terlebih masalah di dunia kerja. Jika merasa mau meremosi, cari ruangan untuk menenangkan diri dan tarik nafas. Mendengar dengan baik merupakan aspek yang paling penting untuk diri kita sendiri. Agar kita mendapatkan apresiasi dan dihargai oleh karyawan lain. Menyambah kesehatan juga diperlukan untuk melayang bekerja. Berolah raga, tidur nyenyak, mendaru rokok, dan makan secukupnya tidak kebanyakan. Pastikan tadi malam, kamu sudah mempersiapkan barang untuk kerja. Terus, bangun pagi, mandi, tingkat gigi, sarapan, lalu berangkat kerja. Pastikan kamu tidak bangun telat, dan datang telat itu harus dihindari. Misalnya, bangun siap-siap selama 1-2 jam sebelum kerja. Dan itu, semuanya lem, persiapkan penting menuju dunia kerja. Terima kasih sudah menonton. Di sini, Kailan Jorong Pas. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.